Intro Assalamualaikum sahabat ruang belajar Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu Ketemu lagi dengan saya Eko Prastio Selamat datang di channel ruang belajar Banyak orang menganggap menunda pekerjaan adalah sesuatu yang sangat buruk Tapi, tahukah Anda? Ada 4 hal yang justru jika Anda menundanya itu punya dampak yang sangat baik Terlebih pada sektor finansial Jika Anda ingin kaya, maka tundalah 4 hal ini Jika Anda mampu melakukannya, maka insya Allah Anda akan lebih mudah dalam mengelola uang Anda akan lebih mudah untuk mendapatkan kekayaan Pertanyaannya, apa sih keempat hal yang harus kita tunda tersebut? Tonton terus video ini sampai selesai ya Karena jawabannya secara ringkas akan tersaji di sini Kenapa sih kita harus mengikuti tren? Kenapa sih kita harus ikut apa yang lagi in hari ini? Apa alasannya? Agar kita terlihat kekinian? Atau agar apa? Coba Anda fikirkan Jika hidup kita hanya kita habiskan mengikuti tren, mengikuti orang lain Maka kita tidak akan pernah bisa menjadi diri sendiri Anda tidak akan pernah menemukan identitas diri Anda Yang ada kita hidup dalam bayang-bayang orang lain Terus, adakah manfaat finansial yang kita dapatkan ketika kita mengikuti tren? Tentunya tidak Yang ada uang kita akan lebih mudah habis Karena setiap ada tren baru Kita akan selalu mencoba untuk mengikutinya Jika kita hidup dengan cara ini Maka sulit untuk kita menjadi kaya Berapapun uang Anda akan habis Hanya untuk mengikuti mode Apa yang lagi tren dan apa yang lagi hits hari ini Jika Anda ingin kaya Maka kebiasaan mengikuti tren harus Anda tunda Ketika ada tren yang sedang menarik dan Anda ingin membelinya Anda cukup katakan, sudah nanti saja saya membelinya Kalau trennya ganti Ketika muncul tren baru Anda juga cukup mengatakan Alah, paling ini hanya berjalan selama 3 bulan Setelah itu akan ganti yang baru lagi Ketika Anda mampu menunda keinginan Anda untuk mengikuti tren Maka insya Allah secara finansial Anda akan lebih mudah mengatur uang Anda Coba Anda cek media sosial Ada begitu banyak orang yang sedang memamerkan Dalam tanda kutip kemewahannya Pertanyaannya, benarkah mereka sekaya itu? Ada yang lagi foto makan cantik di satu restoran Ada yang mungkin lagi foto habis belanja Atau berbagai model cara pamer lainnya Pertanyaan saya, untuk apa sih kita melakukan itu semua? Saya hanya menganggap orang-orang yang suka pamer adalah orang-orang yang sebenarnya merasa dirinya gak berharga Mereka ingin dihargai orang lain Maka satu-satunya cara agar mereka merasa berharga adalah memamerkan apa yang mereka punya Terkadang sebenarnya mereka gak punya apa-apa Akhirnya mereka menghalalkan segala cara agar terlihat punya Tundalah kebiasaan untuk pamer Setiap Anda ingin memamerkan sesuatu kepada orang lain Ya, batalkan saja Karena sebenarnya ini penyakit Penyakit yang akan membuat Anda hanya terlihat kaya Tapi tidak benar-benar menjadi kaya Pernahkah Anda melihat satu kemewaan yang sangat luar biasa Yang dirasakan oleh orang-orang sukses Oleh orang-orang yang sebenarnya kaya Kadang kita iri dengan semuanya Tapi tahukah Anda Mereka dapat menikmati semua kemewaan itu setelah bekerja keras Setelah mereka berjuang Setelah mereka berproses Jika Anda ingin benar-benar menikmati kemewaan tersebut dengan nyaman Dengan tanpa beban Maka bersabarlah Tundalah keinginan tersebut Fokuslah untuk membangun aset Fokuslah untuk terus berjuang menumbuhkan kekayaan Baru setelah semuanya terpenuhi Anda bisa menikmati kemewaan tersebut Ada satu pelajaran menarik yang saya dapatkan ketika saya melakukan penelitian tentang Bagaimana cara para pedagang kaki lima melakukan pengelolaan uangnya Salah satu responden memberikan nasihat kepada saya bahwa Saya hanya akan membeli rumah Hanya akan membeli mobil Jika aset saya dapat melakukannya Jika hasil investasi saya bisa memenuhi untuk membeli rumah Membeli mobil dan operasionalnya Baru saya akan membelinya Ia juga mengatakan Saya baru akan bersenang-senang Jika uang yang saya dapatkan dari hasil investasi saya Dapat memenuhi kebutuhan saya dan keinginan saya untuk bersenang-senang Sekedar informasi Instrumen investasi yang dipilih oleh responden penelitian saya tersebut adalah Ia ketika punya uang Kemudian akan membelikannya sapi Setelah itu Setelah sapinya banyak Akan dirubahnya menjadi tanah Dan kemudian ditanami tanaman Seperti sengon dan sejenisnya Hasil tanam sengon itulah Yang kemudian ia gunakan untuk membangun rumah Atau membeli mobil Keinginan untuk hidup mewah secara instan Keinginan untuk pamer Keinginan untuk bersenang-senang Yang dilakukan tanpa berhitung kondisi finansial Cenderung akan menyerumuskan orang pada perilaku hutang Hutang konsumtif kadang lahir Karena mereka punya keinginan yang sangat luar biasa Untuk mengikuti tren Atau dianggap istimewa Dianggap sukses oleh orang lain Tak jarang Melakukan pembelian mobil secara kredit Adalah pilihan instan Agar mereka terlihat kaya Atau mungkin Melakukan traveling Dengan pembayaran pay letter Adalah salah satu cara yang juga dipilih Agar terlihat mengikuti tren kekinian Anak muda Yang sering melakukan traveling Jadi Jika Anda ingin benar-benar kaya Cobalah untuk menunda hutang Setiap Anda ingin melakukan pembelian secara kredit Katakan Besok saja Setiap Anda ingin melakukan hutang Anda tinggal mengatakan Nanti saja Jadi Menunda hutang adalah sesuatu yang sangat baik Sesuatu yang sangat bermanfaat Terlebih hutang tersebut adalah hutang konsumtif Itulah Empat hal yang harus dapat kita tunda Jika kita ingin memiliki kehidupan finansial yang baik Terima kasih telah menonton Sampai ketemu pada video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton